Kita harus membuat orang-orang nggak minat kliteh. Dihormati itu lebih menyenangkan daripada ditakuti. Tinju itu berbahaya bisa bikin otak geser atau apa, tapi lebih bahaya saja, mas. Ya, segulat bahaya. Perkenalkan, nama saya Adi Bayu Perkasa, atau sering dipanggil Kocok. Saya adalah Kepala Divisi Pengembangan di Fai Club YK. Fai Club ini sebenarnya adalah program untuk memfasilitasi atau memberi ruang bagi anak-anak muda agar bisa melampiaskan energi berlebihnya dengan objek tinju, mas. Kalau di Jogja ya, mas ya, kita tahu ada banyak ruang buat pameran, buat bikin musik, misalnya mau bikin gigs-gigsan atau band-bandan. Itu udah macam-macam. Beberapa itu juga, sasana itu juga sudah ada. Tapi kita lupa memikirkan bahwa yang ketika kita ngomongin soal fisik, bela diri, kita masih belum punya medium yang ramah untuk segala ranah, untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, kami memformulasikan sesuatu agar semua orang itu bisa melampiaskan energinya. Kalau misal pun menang, mereka juga nggak sombong. Kalau kalah pun nggak malu. Itulah sebabnya kenapa kita bikin Fai Club, mas. Dengan aturan, tidak ada kemenangan, tidak ada kekalahan, dan tidak ada tekanan. Kalau kita ngomongin soal sejarah berdirinya Fai Club YK, saya harus bilang Fai Club YK, karena memang Fai Club ini sendiri memang berasal dari film. Memang awalnya idenya dari situ, mas. Kita pingin waktu itu sempat sama teman-teman nyoba yuk tinju-tinjuan. Itu di gudang mas awalnya, gudang kayu. Saya salah sitik kecocok kayu. Yuk ngajak teman-teman yang lain. Terus saya, karena kebetulan saya juga ada di Kultura Space. Itu kan kami kemitraan juga dengan Dinas Perdagangan. Kami pinjem nih, pinjem pendoponya pasti waktu itu. Mau ngukur, mau bikin konsepnya dulu. Kira-kira ringnya seperti apa, terus sistemnya seperti apa nanti kalau tanding. Jadi ya kita langsung praktek karena kita mau riset dulu nih konsep eventnya. Itu udah ada warga nonton, terus ikut join mas. Waduh, ini ditolak, ya kita APA. Ya mas, mau go. Yaudah kami riset sambil berjalan gitu mas. Dan akhirnya terus kami sempat juga waktu itu ada juga laporan, terus tiba-tiba kami juga didatangi juga dari pihak kepolisian menanyakan gitu mas. Ini acara ini gimana? Isinya sudah ada atau belum? Terus nanti gimana kalau misalnya terjadi judi atau gimana? Gimana mau ada judi pak? Kalah menang aja nggak ada gitu. Terus akhirnya ngobrol lah dibantu. Jadi kami justru sama pihak kepolisian Polresta mas, kami di jembatani untuk bisa ketemu dengan KONI agar kami mendapat legalitasnya gitu juga gitu. Akhirnya kami dibuatkan SK Sasana oleh Pertina Kota Yogyakarta. Itu terus kami ngobrol soal manajemen pertandingan, gimana konsepnya, ini arahnya gimana, tujuannya untuk memberantas kejahatan jalanan. Akhirnya kita ngobrol konsep-konsep ini dan semua saling setuju waktu itu. Karena kami ada di wilayah Mantri Jeron, kami koordinasi dengan Polsek Mantri Jeron waktu itu. Dan dijelaskan juga sama Pak Kapolsek juga, ini Anda harus hati-hati untuk acara seperti ini. Ada hal-hal yang harus dipenuhi nih, misal ambulan, lalu tenaga medis, dokter jaga, karena dokter biasa kayaknya nggak bisa nih mas, karena ini harus dokter tanding kan otomatis ke orang yang paham gitu. Jadi segala proses itu kami mengikuti semua mas, meskipun prosesnya kami rodok nggugal siti sebenarnya. Karena waktu itu kan keuangan kami sangat minus ya mas ya. Satu-satunya pendapatan kami itu hanya sekileran mas. Ya kami sih berharap orang satu orang nyumbangnya 20 ribu, ternyata ya seribu rupiah yaudah gitu ya mas ya. Tujuan kami juga salah satunya kan bikin hiburan masyarakat yang murah ya mas ya. Jadi ya itu akan tetap akan kami teruskan sih mas. Kalau ngomong apakah kami legal atau ilegal, kami harus mengakui di awal kami ilegal mas. Karena kami nggak tahu acara seperti ini bagaimana acara membuat legalitasnya. Dan sepanjang kami berkoordinasi dan kami menemukan, seharusnya kami yang paling legal dari seluruh acara pertandingan boxing yang ada. Kami sampai buat SK Sasana Resmi di bawah perlindungan Pertina, yang dulu Pertina Kota mas, sekarang Pertina Provinsi D.I.E. Juga kami konsultasi juga dengan Dinas Perdagangan, dengan Bu Veronika Ambar. Itu kami konsultasi tentang sistemnya bagaimana. Kami taat mas bayar retribusinya juga. Ketika kita ngomong mereka membina, kami nggak akan menyembunyikan. Mereka benar-benar membina, termasuk dari pihak kepolisian sekalipun. Kalau nggak, saya pikir dengan acara semacam itu, dengan perhelatan semacam itu yang tentu responnya juga sedang hangat-hangatnya di masyarakat ya. Harusnya kami diberhentikan sejak lalu mas. Tapi secara perizinan kami melengkapi semuanya. Termasuk medisnya, termasuk badan legal dari bidang olahraganya. Tentu saja beda tempat, beda tata cara. Nah, semacam itu ya mas. Yang itu yang kami pelajari karena kami juga harus dan ada rencana besar mau pindah dari pasti. Kami tetap ingin ini style kami yang punk, yang rock, yang street culture, tetap ingin kita bawa. Tapi kami tetap ingin memenuhi semuanya. Mengikuti semua aturan internasionalnya, tetap tidak melanggar hukum, tetap bersedia mengikuti segala arahan aparat. Aparat, dulunya kami ini gratis mas kalau mau daftar mas. Tapi terus kami kesusahan juga karena kami perlu database juga. Biaya produksi kami tentu tidak mungkin ya mas. Apalagi melihat dimensi kami. Ketika melihat-lihat tulang, bagaimana cara produksinya. Sebenarnya kami itu agak malu dulu mas. Ketika kami akhirnya harus bikin teman-teman regisnya membayar. Tapi terus kami bikin solusi bagaimana kalau teman-teman yang regis subsidi saja. Agar ambulannya bisa lebih layak sesuai dengan koridornya, tenaga medisnya. Tetap saja kami masih ada sekileran. Jadi seribu, kadang juga ada yang loss-loss saja. Bapak-belas itu. Mau nyumbang mas, ya manduk. Yowes nyumbang senyum, yowes gak apa-apa gitu. Apakah ini profitable gitu. Karena kan produksi kami banyak masuk. Jadi sebenarnya kami masih perlu banyak dukungan. Dan kami baru mulai maju ke sponsorship. Dan kami berharap bisa dibantu juga. Berharap tidak dipersulit oleh beberapa pihak juga. Karena sekali lagi program ini untuk masyarakat mas. Hiburan murah. Kalau nonton sebenarnya lucu mas. Dimana lagi teman-teman bisa tanding. Lampunya juga, panggungnya itu entertainment banget. Dan murah. Itu yang kami harapkan. Ada memang komentar mengenai Fight Club bukan solusi untuk klitihnya mas. Acara kami soal mengatasi klitih itu. Kalau misalnya mau ngecek di Instagram kami atau di TikTok kami. Kami belum pernah ngomong itu sebenarnya. Kami belum pernah promosi secara terbuka. Ini adalah proposal program yang kami tawarkan ke rekan-rekan internal. Ataupun ketika ada yang ngajak ngobrol. Bahwa program ini memang bertujuan untuk mengatasi salah satunya klitih. Tapi bukan dengan cara terus membuat klitih hilang 100% di muka bumi. Itu namanya mukjizat gitu mas. Sedangkan kita semua nggak pernah terbuka. Dari mana? Dari segala pihak. Rumpun asalnya klitih itu dari mana? Ada rumor bahwa mereka ini disuruh orang. Ada rumor bahwa mereka ini terpengaruh koplo. Atau juga rumor bahwa ini adalah sangar-sangaran antar kelompok gitu. Tapi kan itu rumor mas. Ketika kami nyoba menelusuri hal-hal soal klitih ini. Kami beranggapan bahwa apapun itu alasannya medium yang digunakan itu adalah kesangaran mas. Dan itu juga dilampiaskan dalam bentuk versi negatif sayangnya. Gimana kalau kami tawarkan sesuatu ketika mereka pingin sangar. Kami tawarkan solusi yang lebih bergensi. Dimana kalau anda disini menang juga nggak boleh. Menang juga nggak akan kelihatan. Kalah pun nggak kelihatan. Jadi nggak perlu malu. Anda tuh udah menang ketika anda udah berada di ring. Itu yang kami tawarkan. Kami mencoba bikin gengsi baru. Agar calon-calon klitih. Atau calon-calon pelaku kejahatan lainnya. Nggak jadi minat. Karena itu kurang keren. Lebih keren ikut fight club. Itu yang kami tawarkan mas. Lebih keren kalau ikut fight club. Jadi kami ingin merubah kulturnya. Itu nggak bisa didapatkan satu bulan, dua bulan. Nggak. Kita harus merubah kebiasaan orang. Bahwa tinju itu berbahaya. Iya. Tinju itu berbahaya. Tapi lebih bahaya saja mas. Tinju itu berbahaya. Bisa bikin otak geser atau apa. Iya kalau tanpa pengaman. Tanpa prosedur yang benar. Tanpa pengkontrolan. Tapi lebih bahaya mana. Di jalan nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dibacok orang. Chris John juga dibacok dari belakang. Nggak tahu apa-apa. Juga gegar otak jatuh mas. Sama saja sebenarnya. Kami nawarin solusi yang lebih oke sebenarnya. Kalau saya memang saya ini berasal dulunya belajar di UGM mas. Di antropologi budaya. Jadi ketika kita ngomong kenapa kok. Memang saya pikir masalah soal kayak kejahatan jalanan di Yogyakarta. Itu sudah bahasan di semua ranah mas. Cuman segala solusi juga sudah dikeluarkan. Kita ngerumusin dari mana. Terus bagaimana prosedurnya. Kira-kira berdampak dengan cara apa. Dan kami akhirnya menyebut Fight Club YK ini sebagai solusi alternatif mas. Bukan solusi utama. Itu cobalah merespon bahwa ada nggak solusi-solusi lain yang alternatif juga. Kalau digabungin kan kita akan beramai-ramai mengatasi kelitih bersama nih. Atau kejahatan jalan. Jadi kami nggak cuma kepada masyarakat. Tapi juga mencoba menantang teman-teman lain. Itu membuat konsep juga membantu menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun jalurnya alternatif. Kami juga sempat ngobrol juga sama Gedang Goreng ya. Sama ABC. Adalah sosok yang juga fenomenal. Dengan rajinnya berburuk litih tiap hari di jalan gitu. Mubeng-mubeng. Dan nemuin kadang nggak. Jadi waktu kita ngobrol juga kami perlu saran juga. Kira-kira bisa diapain nih program ini. Untuk teman-teman yang misalnya ingin bikin kampianship. Pertarungan tapi ada hadiahnya silahkan. Tapi kami versi alternatifnya juga. Kami yang tidak ada menang kalah. Kami versi lainnya. Tapi kami akan mendukung itu. Termasuk ada teman-teman yang turun langsung ke jalan. Nge-vlog langsung berburu klitih. Kalau kecekel nanti laporin ke kepolisian. Monggo. Itu kan bukan sesuatu yang terus akhirnya harus dikomparasikan. Tapi kalau bisa bersama-sama. Kita mungkin bisa menemukan solusi lebih baik juga untuk ngatasi ini. Karena kita harus memutus rantainya nih. Kita harus membuat orang-orang nggak minat klitih. Kami bukan hakimnya. Kami nggak niat untuk menjadi hakim untuk teman-teman yang yang klitih gitu ya maksudnya. Biarkan tugas menghukum itu kami serahkan kepada kepolisian lah. Kami mencoba untuk membuat langkahnya, preventifnya. Agar orang-orang nggak niat klitih. Kami mencoba menghentikan tren itu. Soal setiap per eventnya, kalau misalnya kita ngomong berapa yang datang ataupun berapa yang jadi peserta. Perharinya itu sebenarnya kami batasi mas. Kami batasi itu sebenarnya sesuai dengan jam waktu yang diizinkan oleh kepolisian. Karena ini kan soal pengaturan keamanan masyarakat ya mas ya. Ini kami kan cuma diizinkan berhenti sampai jam 12 malam. Cuma kami berhenti jam 11. Kami data itu memang meningkat terus. Terakhir itu ada di sekitar 2 ribuan orang lah mas. Kalau di data kami ya mas ya. Itu justru yang lebih banyak itu justru yang benar-benar amatir. Ini benar-benar amatir versi masyarakat mas. Benar-benar ada mahasiswa yang kurus-kurus. Mereka terus akhirnya beradu yang kayaknya jangankan olahraga. Bangun aja susah itu pagi hari itu. Jangankan olahraga mas. Dari kata sehat aja jauh itu mas. Kita cek profilnya apakah ini basic atau amatir. Atau mungkin profesional. Atau mungkin orang yang lama di dunia sasana mungkin ya mas. Ada latihan lama. Karena kan juga nggak lucu juga mas. Kalau misalnya orang udah jago muay thai misalnya. Udah latihan 5 tahun. Sama tadi anak mahasiswa kurus kering ditarungan juga nggak. Nggak lucu juga gitu mas. Semangin kami pingin bikin medium yang seadil mungkin sebenarnya. Kalau harapan kami ya. Kami tentu pingin ini lebih berkembang dan lebih rapi secara manajemen. Dan itu perlu juga didukung juga oleh banyak pihak. Kami berharap akan lebih banyak datang. Bantuan-bantuan yang bisa membantu kami. Itu bisa juga dengan alternatif. Dan kami berharap ada kolaborasi semacam ini. Terhadap bentuk apapun. Jadi nggak hanya soal kejahatan jalanan. Kami pingin Fai Club YK ini menjadi solusi. Atau medium juga. Untuk teman-teman berusaha menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di kota ini. Yang perlu kami sampaikan adalah dihormati itu lebih menyenangkan daripada ditakuti. Cobalah untuk berhenti melakukan hal-hal yang membahayakan diri. Dan ternyata nggak keren. Paling Anda dianggap keren diantara 4-5 orang doang. Dapat duit juga nggak. Dapat pamor juga nggak. Dapat penghormatan juga nggak mungkin. Ketika Anda ditakuti, orang-orang itu memberikan sesuatu karena takut Anda apa-apain. Tapi kalau dihormati, orang berlomba-lomba ingin ngasih sesuatu kepada Anda. Itu yang coba kami tawarkan. Mana yang akan Anda pilih. No win, no lose, no pressure. Bersama Bermetamorfosa. Bersama Bermetamorfosa.